Pemirsa Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya, Maria Lizia Hasmi. Pemirsa ini adalah situasi terkini di Nasdem Tower, tepatnya di Gondang Bia, di mana nanti Capres pemenang Pilpres atau Capres terpilih. 2024, Prabowo Subianto akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di Nasdem Tower, Gondang Bia, Jakarta. Kita sudah melihat sejumlah petinggi dari Partai Nasdem, tentunya ada Ketua Umum Surya Paloh, yang didampingi oleh Willy Aditya. Di sampingnya, ini mungkin sedang menanti kedatangan dari Capres terpilih Prabowo Subianto, yang memang dijadwalkan, akan hadir pada pukul setengah 2 siang atau 13.30 waktu Indonesia Barat. Kita juga melihat Surya Paloh ini menuruni tangga dari Nasdem Tower, tampak seperti ingin menyambut dari depan gedung Nasdem Tower. Kita masih menunggu, tepatnya pukul berapa Prabowo Subianto akan tiba di sini, karena memang Prabowo Subianto sudah dikatakan meninggalkan gedung Kementerian Pertahanan. Ya, pemirsa inilah Prabowo Subianto yang sudah keluar dari mobilnya, dan bertemu dengan ketemu Partai Nasdem Surya Paloh, tampak mereka bersalaman dan juga berpelukan dengan hangat. Dan tampak Prabowo Subianto juga menyalami sejumlah politisi Partai Nasdem yang lain. Dan saat ini tengah berjalan menuju Nasdem Tower di Gondang Gia, Jakarta Pusat. Inilah pemirsa Ketua Umum Partai Nasdem dan juga Ketua Umum Partai Gerindra, yang juga sekaligus Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto dan juga Surya Paloh, bersama-sama memasuki Nasdem Tower. Keduanya akan dijadwalkan, melakukan pertemuan yang tentunya kami awak media masih menanti, nanti pertemuannya ini akan seperti apa, apakah bisa dilakukan secara terbuka, atau biasanya ini tentunya akan pertemuan tertutup, namun nanti hasilnya akan disampaikan lewat konferensi pers. Terima kasih telah menonton!